Hey guys, balik lagi dengan Koko. Kamu bingung memilih antara kedua smartphone ini? Ya, kali ini di tangan saya sudah ada dua smartphone. Satu dari Poco F3 dan satu lagi ada Realme GTMA yang kemarin baru saja rilis. Dengan harga kisaran di 5 jutaan, mana sih yang cocok buat kalian? Dan di video kali ini saya akan membahas kedua smartphone ini dari berbagai aspek. Dan semoga membantu teman-teman memilih yang cocok buat teman-teman. So, tonton video ini sampai habis ya. Seperti biasa, kita akan mulai dari desain. Mungkin dari banyaknya smartphone Poco yang keluar, mungkin Poco F3 ini yang paling saya suka dari sisi desainnya. Namun, kalau dibandingin dengan Realme GTMA, saya lebih suka desain backage-nya Realme GT ini. Dengan finishing kulit vegan yang berasa soft dan keset di handheld. Bodinya juga ramping namun masih pas di gengkaman. Sedangkan kebagian layar, sama-sama menggunakan layar AMOLED 120Hz refresh rate-nya. Sama-sama Full HD+, 1080 x 2400px. Cuman beda di ukuran saja di mana Poco F3 berukuran 6,67 inch. Sedangkan Realme GTMA berukuran 6,43 inch. Di sini saya lebih suka hasil produksi warna Poco F3 sih yang lebih gonjreng, sedangkan Realme GTMA lebih smooth warnanya. Secara penggunaan di luar, Poco F3 juga lebih terang karena punya brightness yang lebih tinggi daripada Realme GTMA. Nah, sekarang ke bagian performa. Jadi, kedua smartphone ini tuh sama-sama menggunakan chipset keluaran dari Qualcomm. Di mana Poco F3 menggunakan Snapdragon 870, octa-core up to 3,2 GHz. Sedangkan Realme GT Master Edition menggunakan Snapdragon 778, octa-core up to 2,4 GHz. Di atas kertas sudah jelas ya kalau Poco F3 punya performa yang lebih oke daripada Realme GT Master Edition. Tapi seberapa bedanya sih? Nah, biar detail kami melakukan uji coba keduanya. Pertama dari segi benchmark, AnTuTu 9 contohnya. Di Poco F3 dapat Rp664 ribuan, sedangkan Realme GT Master Edition di Rp538 ribuan. Lalu di Geekbench 5, angka single-core-nya 705 dan multi-core di 2.568 untuk Poco F3. Lalu untuk Realme GT Master Edition, angka single-core-nya di 789 dan multi-core di 2.765. Lanjut lagi di 3DMark World Life, overall score-nya untuk Poco F3 di 4.118 dan average fps-nya di 24,70 dengan stability 83,6%. Sedangkan di Realme GT Master Edition, overall score-nya di 2.488 dan average fps-nya di 14,90, stability-nya 99%. Dari pengujian beberapa benchmark tadi, bisa sedikit kita simpulkan kalau memang Poco F3 ini performanya lebih ngebut daripada si Realme GT Master Edition. Tapi Realme GT Master Edition juga nggak kalah kenceng dan dia lebih stabil daripada si Poco F3. Semua itu terjadi bukan cuma masalah dari segi hardware-nya atau chipset-nya, tapi juga dari segi software dari kedua smartphone ini yang bikin benchmark-nya tadi berbeda-beda. Dan jika ngomongin software, saya cenderung pilih Realme GT Master Edition dengan Realme UI-nya daripada Poco F3 dengan MIUI 4 Poconya. Dari soal efisiensi, terus desain, dan user experience yang lebih nyaman, membuat feel pengoperasian Realme GT Master Edition jelas lebih smooth. Apalagi Realme GT Master Edition ada fitur expandable RAM yang bisa nambahin RAM secara virtual sampai 5GB. Lumayan ngefek sih buat kamu yang sering buka banyak aplikasi dan jarang nutup aplikasi kembali. Nah, lanjut ke bagian tes main game. Pertama, game yang enteng dulu seperti Mobile Legends. Gameplay selama 30 menit ya. Di Poco F3 kamu bisa buka settingan grafis sampai ultra. Jelas ya, kalau buat main game enteng seperti ini, lancar banget. Semua efek animasi skill dapat di-capture dengan baik. FPS-nya pun juga stabil di 59 fps. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 7% dengan suhu stabil di 38 derajat. Sedangkan di Realme GT Master Edition, grafisnya cuma di-hike aja. Walau gitu, FPS-nya juga stay di 59 fps. Dengan pengurangan baterai malah lebih irit, yaitu di 5% dengan suhu stay di 38 derajat. Game kedua, PUBG Mobile. Sama-sama gameplay 30 menitan juga. Di Poco F3, settingan rata kanan bisa di Ultra HD dengan FPS Ultra juga. Cuma untuk kali ini, saya bermain di HDR Extreme saja. Gameplay-nya aman, touchscreen juga responsif, Zero juga oke. Terasa sedikit delay kalau pas render objek banyak player. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 10% dengan suhu naik ke 44 derajat. Sedangkan Realme GT Master Edition, rata kanan bisa HDR, firmware Ultra, atau pakai Smooth Extreme saja. Dan di tes kali ini, saya pakainya Smooth Extreme saja ya. Gameplay-nya jelas aman, touchscreen juga nggak delay. Hero-nya juga responsif, ada frame drop sedikit ketika turun dari pesawat saja, tapi nggak ngefek sama sekali. Dalam 30 menit saya bermain, baterainya berkurang 9% dengan suhu naik ke 42 derajat Celcius. Game ketiga, lebih berat lagi ada Genshin Impact. Di Poco F3 bisa dapet settingan medium, lalu di Realme GT Master Edition bisa dapet settingan low saja. Gameplay dengan settingan 60 fps, saya masih bisa dapet rata-rata 50 fps untuk Poco F3. Terasa panas di bagian belakang selama 30 menit bermain. Dengan pengurangan baterai sebesar 18% dan suhu naik sampai 48 derajat Celcius. Sedangkan Realme GT Master Edition, rata-rata itu hanya di sekitar 40 fps. Gameplay-nya sih memang masih aman, dengan baterai berkurang 12% dan suhu naik ke 44 derajat Celcius. Nah, kalau ngomongin performa, tentu nggak lengkap jika nggak ngomongin soal baterai ya. Jadi, baterai sebesar 4520 mAh yang ada di Poco F3 dan baterai 4300 mAh di Realme GT Master Edition punya daya irit dan pengecasan yang berbeda nih. Di Poco F3, baterainya mampu bertahan 12 jam 25 menit, sedangkan Realme di 12 jam 6 menit. Nah, kalau di cas beda juga, karena Poco baterainya lebih gede dan walaupun cuma beda dikit, tapi teknologi pengecasannya juga cuma 33 Watt, jadinya Poco F3 membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari 15% sampai 100% pengisian. Sedangkan Realme GT Master Edition yang menggunakan baterai lebih kecil dan super charge 65 Watt bisa ngecas dari 15% ke 100% hanya butuh waktu sekitar 40 menit aja. Nah, sekarang lanjut ke bagian kamera. Kali ini saya cenderung lebih memilih Realme GT Master Edition daripada Poco F3. Di atas kertas, memang kamera utama dari Poco F3 lebih rendah dari Realme GT Master Edition. Begitu pula untuk kamera depan. Poco F3 menggunakan lensa berukuran 20MP aperture f2.5 dan Realme GT Master Edition menggunakan 32MP aperture f2.5. Hasilnya, baik dari auto ataupun ultra-wide, kedua smartphone ini punya kecenderungan tune warna yang berbeda, di mana Poco F3 rada hijau di beberapa kondisi, sedangkan Realme GT Master Edition tune-nya itu cenderung ke biru. Jadi, sama-sama nggak natural. Namun, Poco F3 punya kontras yang rada berlebih, jadi bikin dynamic range-nya nggak seluas Realme GT Master Edition yang bisa dapat warna lebih luas. Dalam menghadapi backlight pun, Poco F3 kurang maksimal. Masih bagus Realme GT Master Edition yang mampu menghadapi backlight dalam segala posisi, baik kamera belakang maupun kamera depan. Begitu pula di mode portrait, walaupun sama-sama bisa menghasilkan foto bukeh yang cukup rapi, tapi ketika menghadapi backlight, Poco F3 hasilnya kurang maksimal, baik di kamera belakang maupun di kamera depannya. Nah, kalau soal 48MP di Poco dan 64MP di Realme GT Master Edition jelas beda ya. Detailnya ketika di-zoom akan langsung kelihatan, jadi sebenarnya nggak perlu kita compare yang berlebih. Sedangkan untuk kamera depan, yang di mana Poco F3 hanya menggunakan 20MP, jadinya berasa kurang detail jika dibandingkan dengan Realme GT Master Edition. Hasil beauty-nya memang lebih natural Poco F3, tapi buat kamu yang suka selfie beauty, Realme GT Master Edition ini sudah yang paling pas. Lanjut ke hasil video, kedua smartphone ini sebenarnya sama-sama oke untuk vlogging sudah cukup banget. Tapi jika di kamera depan, Poco F3 lebih unggul di bagian menghadapi backlight karena masih bisa meng-capture cukup baik, nggak seperti Realme yang background-nya jadi putih aja gitu. So, kesimpulannya dengan harga yang terpaut nggak jauh, sekitar Rp200.000. Mungkin buat kamu yang lagi nyari smartphone dengan performa yang tinggi, saya rasa Poco F3 ini cocok buat kamu. Tapi ya mungkin minusnya di manajemen baterainya yang rada boros, apalagi kalau kamu sering-sering pakai untuk main game. Nah, kalau buat kamu seorang yang dinamis, mungkin saya lebih nyaranin untuk si Realme GT Master Edition ini. Karena dia punya pengisian tepat yaitu 65W, terus hasil kamera yang lebih bagus, desain yang lebih oke, dan Realme UI yang punya user experience lebih nyaman daripada MIUI 4 Poco kalau menurut saya pribadi. Jadi, kalau saya sendiri disuruh pilih, saya akan pilih Realme GT Master Edition ini untuk saya jadiin daily driver. Karena saya lebih suka smartphone yang punya pengisian cepat, jadi bikin ngecas tuh nggak lama-lama gitu lah. Cuma ditinggal makan, selesai langsung penuh. Dan bisa lanjut aktivitas kembali. Tapi balik lagi ke teman-teman, tinggal pilih aja sesuai budget dan kebutuhan. Teman-teman mau Poco F3 ini juga sudah bagus, atau Realme GT Master Edition ini juga sudah bagus banget. Linknya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi ya. So, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.